Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sinsan19 dan pada hari ini kita akan memperbaiki flash disk yang tidak bisa memutar lagu di radio mobil. Pengen tahu bagaimana cara memperbaikinya, simak video ini sampai selesai. Nah disini saya punya 2 buah flash disk dengan merek yang sama dan ukuran yang sama, sama-sama 32GB. Dan disini ada yang satu flash disk yang pertama ini ada gantungannya. Dan yang ini gantungannya sedikit ya, bisa dibedakan ya. Yang membedakan kedua flash disk ini, selain dari gantungannya, yaitu yang satu ini bisa memutar lagu di radio mobil. Sedangkan yang satu ini tidak bisa memutar lagu di radio mobil. Jadi kita akan perbaiki flash disk yang satu ini. Dan sekarang kita sudah berada di dalam mobil, kita langsung coba nyalakan. Yang tadi kan yang ini kan yang gak bisa buat muter ya kan, yang muter lagu di radio mobil. Kita langsung pasangkan aja disini. Ini cuma muter-muter aja dan gak mau muter lagu ya, pasti kelempar lagi ke radio. Nah kelempar lagi ke radio. Sekarang kita coba tes flash disk yang satunya lagi, yang ini bisa muter video yang ada gantungan panjangnya. Sekarang kita langsung perbaiki ini supaya si flash disk ini bisa memutar lagu di radio ini. Oke, let's go! Oke, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita colokkan terlebih dahulu flash disknya ke laptop. Oke, setelah dicolokkan kemudian kita cek terlebih dahulu flash disknya disini ya. Klik kanan, kemudian format. Format, pastikan FAT32. Kalau misalkan sudah FAT32 tapi masih belum berhasil, belum bisa memutar di radio. Kita terlebih dahulu masuk ke Rufus dan klik Rufus create bootable USB drive that easy way. Kemudian kita cek ke bawah. Setelah itu download yang Rufus ini ya, 3.15 ini. Setelah di download, kemudian muncul tampilan ini. Nah, ini kan sudah ada device-nya yaitu device-G, 32GB. Langsung aja kita pilih FreeDOS. FreeDOS ya, atau non-bootable. Lalu kita ubah yang asalnya si flash disk ini berbentuk GPT. Kita ubah ke MBR. MBR, kita ubah lagi FAT32. Pastikan FAT32 supaya bisa memutar di radio mobil. Nah, ini sudah ready. Langsung aja klik start. Warning, LDRT-RTFS ini. Jadi, sebelum kalian melakukan format ini, pastikan backup terlebih dahulu data kalian ke komputer kalian. Jadi, menggunakan Rufus ini, si flash disk ini akan terformat dan akan mengubah si partition shame-nya. Partition shame-nya dan mengubah file system-nya ke FAT32 dan ke MBR. Langsung aja klik OK. Setelah OK, kita tunggu. Deleting partition, taking a while. Creating the file text to when the file is complete. Jadi, tunggu aja sampai format ini selesai. Nah, ini kalau udah begini, udah ready begini, berarti udah selesai. Kita cross aja dan kemudian disini. Ini udah bersih lagi. Udah gini lagi, udah bersih. Berarti kita tinggal masukin lagunya ya. Nah, disini kita copy lagunya langsung. Terus kita masukkan ke flash disk, paste aja. Nah, kalau udah paste seperti ini, kita sudah bisa berhasil memasukkan lagu ke flash disk ini. Dan kita sudah bisa langsung tes ke mobil apakah flash disk ini berfungsi atau tidak. Langsung aja kita cek ke mobil. Oke, teman-teman. Jadi, sekarang kita langsung tes aja flash disk ini yang udah kita tadi fix ya. Udah kita fix pakai Rufus. Langsung aja kita cek ke radio mobil. Sini. Jadi, ini yang barusan gak bisa di-play di radio mobil. Cek. Dan berhasil ya. Dan sudah berhasil. Terusnya di-play. Misalnya ini juga. Kita coba cek yang satu lagi ya. Yang dari tadi udah bisa berhasil. Dan keduanya pun sama-sama berhasil. Karena saya memasukkan lagu yang sama. Jadi, otomatis ke-play lagu yang sama. Nah, buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang merasa terbantu dengan tutorial ini. Jangan lupa silahkan di-like video ini. Dan jangan lupa di-subscribe video saya. Supaya gak ketinggalan video-video tutorial saya yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya.